Mirsa MNC Peduli kembali memberikan bantuan alat bantu kesehatan kepada masyarakat prasejahtera yang membutuhkan. Kali ini bantuan yang diserahkan berupa kaki palsu, kursi roda, dan tongkat jalan untuk warga kecamatan Gambir yang mengalami kondisi atau kendala kesehatan. MNC Peduli menyusuri gang sempit di kawasan Petojo Utara untuk mengantarkan bantuan kursi roda untuk Ibu Jamilah. Ibu Jamilah menjadi salah satu penerima bantuan kursi roda dari MNC Peduli yang telah lama menderita sakit ginjal dan menyebabkan dirinya sulit untuk beraktivitas. Selain Ibu Jamilah, kursi roda bantuan MNC Peduli juga diantarkan untuk ICA, seorang penyandang disabilitas. Buat MNC, saya ucapkan banyak terima kasih sudah membantu ponakan saya, Amun Anissa, dengan kursi roda, mudah-mudahan MNC selalu. MNC Peduli juga memberikan bantuan kursi roda, kaki palsu, dan tongkat jalan kepada masyarakat lainnya. Bantuan ini diserahkan langsung eksekutif chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo di INews Tower Jakarta. Saya sih merasa terbantukan ya kalau untuk saya sendiri pribadi, ya mudah-mudahan aja MNC Peduli ke depannya lebih bisa memprihatinkan yang cacat seperti saya inilah. Kami selalu berkomitmen untuk memberikan bantuan pada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Jadi hari ini kami memberikan tujuh bantuan kepada alat kesehatan berupa kursi roda, kaki palsu, dan tongkat untuk orang-orang yang membutuhkan daerah Jakarta Pusat. Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi kegiatan ini yang dilaksanakan oleh MNC Peduli. Karena ini adalah suatu bentuk kolaborasi dan kepedulian terhadap warga kita, khususnya di kelurahan Duripulo dan kelurahan Tujutara yang memang sangat padat warganya yang membutuhkan. Bantuan MNC Peduli ini menjadi komitmen dalam membantu masyarakat dan meringankan beban sesama. Tim Liputan Ainews melaporkan.